Gunung Arjuno yang berlokasi di perbatasan kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, tidak hanya memiliki landscape yang indah. Beragap potensi sumber daya alam juga disimpan gunung berapi kerucut dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut itu, salah satunya kopi. Hari ini, 4 Juli 2019, Malang Temps berkesempatan ikut melihat langsung panen kopi layaran Gunung Arjuno yang dibudayakan oleh kelompok tani sumber makmur abadi di desa Jatirjo, Kecematan Perigen, Kabupaten Pasuruan. Bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Malang, perjalanan menuju kebun kopi di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut itu cukup menantang. Medan yang masih relatif alami, mesti ditempuh menggunakan kendaraan dengan penggerak 4 roda. Dari titik kumpul di Taman Safar Indonesia Perigen, rombongan bergerak menuju kebun kopi dengan durasi perjalanan selama kurang lebih 45 menit. Meski melintas medan berbatu dan badan terguncang di jalur off-road, pemandangan pegunungan yang asli menjadi hiburan yang mengasihkan. Tiba di area perkebunan, hamparan kebun kopi tampak menggoda dengan biji-biji merahnya yang siap petik. Meski pohon-pohon kopi itu baru setinggi 1,5 hingga 2 meter, biji-biji merahnya yang ranum tampak menjanjikan. Apalagi, saat ini demam kopi masih berlangsung hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Sesampainya di kebun kopi, Malang Temps disambut dengan segelas kopi panas. Wangi kopi yang segar mengeluarkan bersama ketulan uap di tengah suasana pegunungan yang bergabut dan angin sepoi-sepoi. Tanpa gula, cita rasa asam, kopi Arabica dengan sedikit sensasi fruity atau buah-buahan memanjarkan lidah. Ketua Poktan Sumadi Perigen, Nur Hidayat mengungkapkan bahwa masyarakat setempat sebenarnya sudah cukup lama menanam kopi. Tetapi, dulu lebih banyak menanam jenis robusta. Kelompok tersebut kini mulai merabah ke jenis Arabica yang nilai ekonominya relatif lebih tinggi. Dia merinci, ada 4 jenis kopi yang ditanam. Ada 2 varietas kopi Arabica, yakni kopi cobra dengan area tanam sekitar 8 hektare, dan kopi lini es dengan luas lahan 12 hektare. Sementara itu, juga ada tanaman lama kopi robusta dari varietas Tugu sari seluas 7 hektare, dan kopi klon BP42 seluas 10 hektare. 1 hektare kopi cobra dapat memproduksi biji basah atau green bean sebanyak 2,5 ton per tahun. Sementara, untuk varietas lini es, sebanyak 1 hingga 1,2 ton per hektare. Untuk kopi robusta, varietas Tugu sari dan BP42 memiliki produktivitas lebih tinggi, yakni kisaran 2,5 hingga 3 ton per hektare per tahun. Menurut Dayat, saat ini petani kopi di Bokutan Sumadi lebih menekuni kopi Arabica. Meski produktivitas tidak sebesar robusta, nilai ekonominya lebih tinggi. Di lereng Arjuna ini seperti apa sih, mas? Nah, ini kopi kan sengaja ditanam di lereng Arjuna di ketinggian kurang lebih status. Jadi, biar rasanya akan lebih ke asam-asaman. Itu kodian dari misalnya. Tanaman pendampingnya di jerung. Terus ada juga di sebelah sana. Mangkah, pisang. Nanti itu, jadi cita rasanya masuk ya, mas ya? Saat ini, harga biji kopi basah full wash atau sudah melalui proses pengupasan kulit dan pengeringan mencapai Rp85.000 per kilogram untuk jenis Arabica. Untuk biji kopi yang sudah di roasting, harganya bisa mencapai Rp200.000 per kilogram. Sementara untuk jenis robusta, harga green bean full wash masih di angka Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Untuk biji yang sudah siap digiling atau sudah di roasting, harganya mencapai Rp70.000 per kilogram. Ditanam di lereng Gunuar Juno, Dayat mengklaim bahwa cita rasa kopi yang dihasilkan memiliki cita khas tersendiri. Untuk pemasaran, selama ini pihaknya masih banyak memasuk pasar lokal. Selain di wilayah Jawa Timur, juga ke Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah, namun kini Poktan Sumadi tengah berupaya memasuki pasar ekspor dengan sasaran Perancis. Terima kasih telah menonton!